Hukum musik Apakah semerta-merta dihukumi haram? Pertama, kalau ada orang mengatakan musik haram, coba lihat Apakah itu orang termasuk yang melarang orang baca maulid Melarang orang baca tahlil Melarang orang istigosa Melarang orang untuk berkah dari orang soleh Melarang orang untuk mendoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia Kalau seandainya iya, berarti memang ini orang satu paket Beda akidah sama kita Karena ada orang yang beda akidah sama kita Itu memahamnya gitu, musik haram, mutlak Padahal disitu hadro termasuk jenre musik Kemudian marawis, gambus, zafir Itu jenre juga musik Cuma, apa istilahnya Jendrenya saja yang berbeda Sehingga musik itu tidak semerta-merta dihukumi haram Musik itu akan dikatakan boleh ataupun tidak Itu tergantung lima perkara ini Jadi kalau lima ini Ada atau tidaknya itu baru nanti akan ada hukumnya Yang pertama, musik ini diperbolehkan selama yang kita dengarkan itu Pemainnya, pemusiknya itu adalah Satu agama dengan kita Yaitu penyanyinya itu orang Islam Sehingga tidak menjadi masalah Tapi kalau sudah penyanyinya orang di luar Islam atau orang fasik Orang Islam tapi yang fasik yang suka berbuat dosa Maka itu tidak diperbolehkan Itu pertama dari segi penyanyinya dulu Kemudian yang kedua, isi Nah orang yang nyanyikan pasti ada isinya itu Ya dia nyanyikan Kalau isinya itu tidak melanggar syariat Nabi Tidak apa-apa Tapi kalau isinya itu yang aneh-aneh Ngajak orang pacaran Ngajak orang untuk melakukan suatu dosa Maksiat melanggar aturan agama Isinya seperti itu, itu tidak boleh Yang ketiga adalah alat yang dipakai Alat musiknya Kalau alat musiknya itu yang biasanya banyak dipakai oleh orang di luar Islam Orang kafir, tidak boleh Jadi ada satu alat musik yang ini identis sama orang kafir Maka itu tidak boleh Yang keempat adalah waktu Kalau dengan musik itu orang sampai lupa Sholat, disuruh sama orang tua Tidak mau Maka musik yang seperti itu Itu dilarang hukumnya Yang kelima Tempat Jadi selama itu musik Di tempat-tempat yang baik Tidak menjadi masalah Tapi kalau ada contoh orang baca kulit Marhabanah, khosidah Tapi di tempat Ibadahnya orang di luar Islam Seperti yang katanya kemarin-kemarin Ada yang rame lagi gitu Itu tidak boleh Berkaitan dengan tempat Nah selama lima ini terpenuhi Tidak menjadi masalah Dari penyanyinya Isinya Alat musiknya Waktu dan tempatnya Selama ini terpenuhi Dengan baik maka diperbolehkan Kalau tidak Maka dilarang Kemudian bagaimana Kalau kita mengidolakan Orang di luar Islam Tidak boleh Kenapa Kita dilarang Kata Nabi Orang yang menyerupai Satu kelompok Maka dia akan dibangkitkan Di akhirnya bersama kelompok tersebut Ini menyerupai loh ya Ingat bahasanya Menyerupai Apalagi sama Mengikuti Mencintai Lebih parah lagi Kata Nabi Seorang di hari kiamat Akan dibangkitkan Bersama siapa Yang dia cintai di dunia Kalau kita mencintai Orang-orang kafir Ya tidak apa-apa Kita tinggal di akhir Kumpul sama orang kafir Kita cinta sama orang-orang Fasih Ahli maksiat Ya tidak apa-apa Konsekuensinya Tapi di akhir Kumpul sama Mereka Maka Di saat kita Mengikuti Mencintai Itu Tidak diperbolehkan Nah bagaimana Cara menepis ini semuanya Agar kita tidak cinta Kepada mereka Kuatkan cinta kita Sama Nabi Muhammad Bagaimana agar cinta kita Sama Nabi Muhammad Itu kenal Ya kenalin Nabi Muhammad Kenapa sih kita Cinta sama orang-orang kafir Penyanyi Atau mungkin yang lain-lainnya Kenapa Karena kita kenal mereka Melebihi daripada Kenalnya kita sama Nabi Muhammad Tapi kalau kita kenalnya Sama Nabi Muhammad Ya kita Tidak ada ruang Di hati kita Untuk mencintai mereka Contoh Kebetulan Al-Fakir Saya mondok Di Dalwa Bangil Basuran Dari 2001 Sampai 2012 11 tahun Orang lebih Kemudian 2013 Sampai 2019 Al-Fakir Saya khidmat Di Al-Bahjab Buya Yahya Pusat Sumber Sendang Cirebon 6 tahun disana Sehingga Di saat Di dua tempat ini Al-Fakir Mendapatkan Banyak Cerita Nabi Muhammad Akhirnya Kenal Karena sudah kenal Cinta Sehingga Tidak ada Di hati itu Ruang untuk mencintai Selain Nabi Muhammad Sama kebalikannya Orang yang sudah Kenal sama Orang kafir Kenal sama Dimana-mana itu Ngobrol Membicarakan dia Telinga Mendengarkan dia Akhirnya di hati Karena sudah kenal Sama dia Ya cinta Sehingga Caranya bagaimana Ya mulai saat ini Sedikit demi sedikit Kita mengenal Nabi Muhammad Dari mana Satu Membaca sejarah Kehidupannya Yang kedua Kumpul di majelis taklim Kumpul sama orang-orang soleh Otomatis Akan membicarakan Nabi Muhammad Dan diri ini Akan cinta dengan Nabi Muhammad Salamualaikum Lebih daripada Orang kafir Wallahualam Assalamualaikum